Akses pemasaran masih menjadi kendala bagi warga berkebutuhan khusus untuk menjual produk-produk yang dihasilkan. Ini pula yang dirasakan warga binaan di Panti Sosial Bina Daksa atau PSBD Budi Bakti Cengkaring, Jakarta, Warat. Di panti ini setiap harinya 40 warga berkebutuhan khusus menghasilkan beragam produk kreatif seperti sapu, pel, keset, baju, hingga kain batik tulis. Meski produktif menghasilkan berbagai kerajinan, namun pemasarannya seringkali terhambat karena kurangnya penetrasi ke pasar. Selama ini hasil kerajinan hanya mampu terjual melalui berbagai pameran. Bahwa sebenarnya hasil karyana kita itu layak, cuma untuk yang marketing belum ada, belum siap gitu. Menyadari permasalahan ini, sekelompok mahasiswa berjumlah 12 orang meluncurkan situs pemasaran produk-produk yang dihasilkan warga berkebutuhan khusus secara daring yang diberi nama Belifable. Belifable bekerja sama dengan berbagai panti sosial seperti PSBD Budi Bakti untuk pasokan produk yang mereka jual. Untuk meningkatkan nilai tambah produk, Belifable mengubah kemasan produk agar lebih menarik perhatian masyarakat. Meski masih tergolong baru, Belifable telah mampu menjual belasan produk yang dihasilkan warga binaan PSBD Budi Bakti. Tak hanya sekedar menjual produk, tim Belifable juga memberikan pendampingan serta pelatihan bagi warga binaan agar mampu menghasilkan produk-produk yang digemari oleh masyarakat. Seperti kali ini, tim Belifable mendampingi instruktur warga binaan untuk membuat tas jinjing atau total bag yang saat ini cukup marak dijual di pasaran. Untuk meningkatkan awareness dan pembelian seperti sales gitu, jadi kita disini melakukan packaging. Jadi setiap kali ada customer yang melakukan order, disini kita melakukan attack berupa kayak ucapan terima kasih atas telah berkontribusi membeli produk-produk yang dihasilkan kaum Belifable seperti itu. Upaya Belifable ini pun diapresiasi warga binaan seperti Deddy yang telah dua tahun terakhir tinggal di PSBD Budi Bakti. Akibat penyakit asam urat membuat Deddy kehilangan fungsi kedua kakinya. Atas kemauannya sendiri, pria yang mengemari seni itu mengajukan diri untuk tinggal di panti dan belajar membatik. Deddy berharap produk yang dihasilkannya dapat diminati masyarakat. Jadi waktu memasarkannya tidak ada. Ini kalau dibebasan saya rasa laku juga. Senada dengan warga binaan lain yaitu Jaya yang tengah menekuni bidang jahit, bertekad dapat menghasilkan beragam kreasi baju kemeja. Jaya bersyukur ada yang membantu memasarkan produk yang dihasilkan. Melalui kegiatan produksi di panti inilah, Jaya dapat terus berkarya hingga nantinya dapat membuka usaha sendiri. Kalau sudah bisa, saya ingin kerja atau buka usaha sendiri di rumah. Sehingga nanti berubah harkatnya dari warga binaan, sehingga dia kembali masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri, tidak bergantung lagi di panti ini. Dengan pemasaran yang baik, warga binaan diharapkan dapat terus berkarya dan menghasilkan produk yang berkualitas. Sehingga nantinya mereka dapat membuka usaha secara mandiri. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.